Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian Misi buktikan golongan muda matang berpolitik Calon muda yang mewakili pakatan harapan dalam saingan bagi kerusi parlimen kepala betas Bertekad membuktikan kecaman segelitir pihak bahwa orang muda lemah dan tidak matang dalam politik adalah tidak benar Muhammad Daniel Abdul Majid 26 tidak gentar untuk berdepan dengan semua calon Walaupun menjadi termuda bertanding untuk kerusi parlimen berkenaan Bahkan ada yang memberi tentangan sengit Bagi sesetengah orang, calon muda ini dikatakan calon lemah, tidak matang dalam politik dan pelbagai lagi kecaman dilemparkan Tetapi bagi saya ini adalah masa untuk mengangkat suara anak muda ke parlimen Contohnya di United Kingdom mengangkat anak muda menjadi menteri sedangkan Sedangkan Malaysia kita nampak agak ketinggalan dalam soal ini yang kita perlu adakan perubahan Katanya selepas selesai proses penamaan calon di Institut Latihan Perindustrian Kepala Batas di sini hari ini Muhammad Daniel berkata setiap calon yang bertanding semestinya mempunyai aspirasi masing-masing Dengan berhasrat memberikan yang terbaik untuk rakyat di kawasan itu Saya juga begitu dan saya agenda menolak pemimpin yang terbabit dalam rasuah katanya Parlimen Kepala Batas menyaksikan pertembuhan empat penjuru membabitkan calon barisan nasional PN, muda dan PH Calon BN diwakili Datuk Seri Rizal Marican, Nainal Marican Malakala Dr. Siti Mastura, Perikatan Nasional dan Hamidi Abu Hassan iaitu pejuang Kesemua calon berpuas hati dengan proses penamaan yang berlangsung Apabila ia berjalan lancar tanpa ada sebarang provokasi dari mana-mana parti Dalam PRU 14 lalu, BN menang korusi Parlimen Kepala Batas melalui Datuk Seri Rizal Marican, Nainal Marican Yang memperoleh majoriti 4736 undi Salam sejahtera tuan-tuan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian Sehari selepas penghubungan yaitu penamaan calon pembukaan tirai PRU 15 Rafi Z sudah bersuara kembali seakan tidak puas hati Yang berbunyi, tunggu pendedahan kebincangan PN Isnin Nanti kata Rafi Z Timbalan Presiden PKR Rafi Z, Ramli memaklumkan akan mendedahkan lebih banyak Kepincangan dan rasuah yang berlaku sepanjang pentadbiran Perikatan Nasional Selama 30 bulan pada Isnin ini Beliau yang juga calon Parlimen Pandan Mendakwa Peluru yang akan dilontarkan Isnin Ini membabitkan kepincangan didalangi UMNO bersatu dan PAS Yang terpalit dengan rasuah bernilai bilion ringgit Mereka asyik cakap keburukan 22 PH Mentadbir Tetapi saya ada banyak peluru untuk didedakan minggu depan Katanya Kenapa nak tunggu minggu depan Sebab saya nak bagi mereka tidak tidur malam Saya tidak ada apa-apa dengan pendedahan Jadi beginilah saya akan bully mereka Biarkan Muhyiddin Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Zahid Hamidi Fikir apa yang nak keluar ini Katanya ketika berucap pada cerama Megayu Malaysia Kita boleh di sini Ogos lalu Rafizi menedakan berhubung isu projek kapal tempur persisir LCS LCS oleh tentera raja laut tentera laut diraja Malaysia dengan beberapa dakwaan Antaranya Boonstead Naval Shipyard Sendiran Berhad menerima dokumen sebut harga daripada naval group yang dikenali sebagai DCNS sebelum surat lantikan LOA kerajaan Malaysia Dalam perkembangan berasingan Rafizi mendakwa Jangkaan dan bacaan semasa menunjukkan PH mendahului negeri sembilan selangor dan wilayah persekutuan Malah beliau berkata Malah beliau berkata Pihaknya menjangkakan adanya kejutan besar Yang akan datang dari negeri sembilan Daripada gaya sekarang negeri sembilan sedang mendahului Saya ada kejutan besar Yang akan datang dari negeri sembilan Maka Tokmat hati-hati Karena rembau tidak selamat Mereka campak kairi Jamaluddin ke Sungai Bulo dan Tokmat akan kalah nanti di rembau Karena kita nampak ada peningkatan yang baik dalam sokongan PH di negeri sembilan Lebih baik berbanding PRU14 katanya Salam sejahtera tuan-tuan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian Tadi pagi pembukaan tirai PRU15 sudah bermula Iaitu bermulanya penamaan calon di seluruh negara yang bermula daripada sembilan hingga sepuluh pagi Satu perkara yang hangat yang amat mengujakan seluruh rakyat Malaysia Iaitu jangan sentuh isu agama perkawaman ketika berkempen Itu adalah yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan Ketua Polis Negara Tansir Asil Sani Abdul Sani Abdullah Sani memberi amaran kepada calon PRU15 untuk tidak menyentuh isu yang boleh menggugat ketenteraan awam ketika berkempen Beliau berkata isu berkaitan agama perkawaman dan menyebabkan dakwaan tidak benar boleh menjejaskan keamanan Katanya terdapat pandangan daripada sebahagian pemerhati politik bahwa proses berkempen dan pengundian PRU15 ini akan berjalan dalam keadaan sengit disebabkan perkembangan semasa Bagaimanapun beliau yakin masyarakat hari ini lebih matang dan tahu membezakan yang baik dan yang buruk Saya ingin tegaskan disini bahwa polis bersama SPR serta agensi lain berkaitan akan melakukan pemantauan setiap masa dalam memastikan proses berkempen dan pengundian dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang Semua pihak perlu berkempen dengan mengamalkan etika yang baik, mematuhi peraturan berkempen dan tidak melakukan kekacauan serta provokasi yang boleh menimbulkan ketegangan dan mengganggu bugat ketenteraan awam Katanya selepas melawat progres penamaan calon di pusat komuniti Mukit Bandaraya di sini Beliau berkata PDRM sentiasa bersiap siaga dengan sebarang kemungkinan apabila seramai 79,953,000 pegawai dan anggota polis seluruh negara digerakkan untuk menugaskan PRU kali ini PDRM juga telah mengaturkan penugasan OP Cantas Khas untuk menjalankan risikan pemantauan dan mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang cuba melakukan kekacauan OP Cantas Khas ini adalah bertujuan mengawal tingkah laku dan gerak kerja mana-mana pihak berkait dengan gangsterisme yang cuba mengambil kesempatan ketika PRU-15 katanya Katanya PDRM sudah turut menempatkan pegawainya dalam pasukan pemantauan kesalahan pilihan raya PPKPR bagi memastikan ke semua pihak melakukan kempen mengikut garis perpaduan ditetapkan SPR Salam sejahtera tuan-tuan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian Tadi pagi hangat negara kita atas pembukaan tirai PRU-15 yang bermulanya daripada 9 pagi sehinggalah jam 10 pagi Banyak perkara yang telah berlaku dan antara yang hangat diperkatakan ialah bagan datuk Pertembuhan empat penjuru di bagan datuk Terima kasih